Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara pemirsa Puasa yang kita laksanakan ini Adalah salah satu cara untuk membentuk akhlak yang baik Kenapa? Kita ketahui bahwa akhlak adalah kondisi kejiwaan Yang menjadikan seseorang dapat melakukan sesuatu dengan mudah Kalau sesuatu itu baik Maka akhlak yang ditampilkannya akhlak yang baik Kalau sesuatu itu buruk Maka akhlak yang ditampilkannya adalah akhlak yang buruk Saudara pemirsa Dengan berpuasa Kita berusaha Untuk berakhlak meneladani sifat-sifat Allah SWT Itu salah satu makna dari sabda Rasul Yang dinisbahkan kepada Allah SWT Dalam hati skutsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga tidak ada sesuatu yang dapat masuk ke dalamnya Tidak ada juga sesuatu yang dapat keluar dari dalamnya Ini yang dijadikan Dasar oleh sebagian ulang Jika demikian Allah tidak makan Karena tidak memiliki rongga Allah tidak mengeluarkan sesuatu Karena Allah tidak memiliki rongga Di samping Kita meneladaninya sesuai kemampuan kita Yang oleh Allah dinyatakan Sejak terbitnya fajar Sampai dengan terbenamnya matahari Para pakar berkata 30 hari cukup untuk melakukan pembiasaan Serta syarat setelah Dengan syarat setelah berlalu 30 hari Kita harus tetap dalam lingkungan Yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT Semoga kita berhasil Demikian mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton